PDI Perjuangan sebagai sebuah partai itu menunjukkan satu mesin yang sangat luar biasa solid yang kalau mengusung calon yang punya elektabilitas, kemungkinan menangnya itu jadi jauh-jauh lebih tinggi. Karena mengusung calon yang nggak punya elektabilitas, yang bahkan kalah dipilek sekalipun, mereka tetap bisa dapat suara gitu. Selamat malam semuanya di Pilgub Jawa Barat, Deddy Mulyadi menang sangat-sangat telak sekali dan nampaknya semua lawannya nggak ada yang bisa menandingi. Karena kemenangannya sudah di atas rata-rata Pilgub. Tapi ya memang kalau kita melihat dari Pilgub Jawa Barat, ini ya cukup sesuai gitu. Karena Deddy Mulyadi diusung oleh mayoritas partai dan kemudian di sana juga tidak ada petahana. Karena petahananya pindah ke Jakarta dan kalah pula. Jadi kalau Deddy Mulyadi kemudian bisa menang di Pilgub Jawa Barat itu ya nggak mengejutkan. Karena diusung oleh mayoritas partai dan memang yang mengusungnya adalah partai-partai pemenang di Jawa Barat. Tapi dengan situasi yang seperti itu, dengan fakta-fakta yang begitu, ternyata masih ada juga orang-orang yang kemudian menertawakan PDI Perjuangan. Sampai ada beritanya tuh, di media-media mainstream juga ada tuh wartawan-wartawan yang kayaknya IQ-nya tuh 58 gitu ya. Wah, PDI Perjuangan kalah di Jawa Barat. Jawa Barat lepas dari PDI Perjuangan. Apa Jawa? Awalnya saya pikir ini bercanda ini wartawan gitu ya. Tapi karena ini adalah berita-berita yang serius. Terus kemudian banyak dari orang-orang kita ini ya hanya baca judul. Dia nggak mau berpikir ini soal apa namanya data-data yang seharusnya bisa lebih disimpulkan secara bijaksana gitu ya. Apalagi ada kelompok orang-orang yang memang anti PDI Perjuangan atau penyembah Dewa Mulyono. Banyak orang yang kemudian menertawakan PDI Perjuangan. Wah, PDIP kalah. Orang-orang bego ini. Karena dalam sejarahnya, PDI Perjuangan di Jawa Barat emang bukan partai pemenang gitu. Baik di Pilgub ataupun Pilek, PDI Perjuangan emang nggak menang di Jawa Barat. Dan terakhir di pemilu tahun 2024 lalu. PDIP ya cuma nomor 4 gitu. Masih ada Golkar, Gerindra, PKS di atas PDI Perjuangan. Jadi kalau PDI Perjuangan kalah, ya masuk akal gitu. Karena Gerindra dengan Golkar sudah bergabung untuk mendukung Dedi Mulyadi. Sementara PKS mengusung calonnya sendiri. Dan PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri. Kalau kalah, ya wajar. Justru kalau menang itu nggak masuk akal. Tapi karena kelompok-kelompok anti-PDI Perjuangan atau penyembah Dewa Mulyono ini sedemikian gobloknya. Makanya kemudian mereka tertawa tuh. Bersyukur gitu. PDIP kalah di Jawa Barat. Ternyata ngelihat kebodohan orang bodoh itu lucu juga gitu ya. Dan kalau kita melihat dari sejarahnya. Memang ya biasa aja PDI Perjuangan kalah di Jawa Barat itu ya selalu kalah gitu memang gitu. Dan mereka selalu mengusung calon dari kadernya sendiri. Selalu gitu. Ketika ngelawan Ridwan Kamil waktu itu, sempat sebenarnya sudah bertemu antara Ridwan Kamil dengan Ibu Megawati. Tapi kemudian karena perbedaan gaya, perbedaan ideologi dan keyakinan politik. Kemudian PDI Perjuangan batal untuk mengusung Ridwan Kamil tahun berapa waktu itu gitu ya sebelum ini. Dan kemudian PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri. Sekarang tahun 2024 mereka juga mengusung calonnya sendiri yakni JJ dan Ronald. Dan suaranya itu ternyata cukup signifikan gitu ya. Ini kalau saya lihat dari perolehan suara JJ dan Ronald ini menunjukkan betapa mesin partai PDI Perjuangan ini adalah satu-satunya mesin partai yang mungkin secara efisiensi dan kesulitannya itu yang paling top gitu. Karena bayangkan gitu ya di Jawa Barat ini kalau kita lihat JJ dan Ronald itu siapa yang kenal gitu kan. Oke lah JJ ini pernah menjadi kepala daerah, pernah menjadi bupati gitu ya. Tapi Ronald ini ya artis memang tapi ya bukan siapa-siapa di Jawa Barat gitu. Dia bahkan maju di Pilek saja, kalah dia. Gak terpilih gitu. Tapi itu pun kemudian diusung oleh PDI Perjuangan JJ dan Ronald dan tetap mendapatkan suara sebanyak 2 juta suara. Ini sangat luar biasa gitu. Sehingga nampaknya gitu ya dari mesin partai yang sangat solid sekali seperti itu. PDI Perjuangan mau ngusung siapapun di Jawa Barat itu akan tetap dapat suara. Karena saking loyalnya atau saking militannya para pemilih PDI Perjuangan di Jawa Barat. Ya sebenarnya di semua daerah gitu ya termasuk di Jawa Barat. Tapi Jawa Barat menjadi spesial karena ini kan mayoritas masyarakatnya di sana itu adalah orang-orang yang ya secara ideologi tidak sesuai lah dengan PDI Perjuangan gitu ya. Yang ya agak-agak PKS yang menjadi penyumbang demonstran terbanyak ke Jakarta. Yang kalau ada demo-demo yang terbanyak ya dari Jawa Barat, wilayah-wilayah yang di sana gitu ya. Tapi PDI Perjuangan tetap mendapatkan suara yang sangat-sangat signifikan di sana. Jadi dengan majunya JJ dan Ronald gitu ya. Terus kemudian mendapatkan 2 juta suara. Bagi saya itu membuktikan luar biasanya mesin partai di Jawa Barat. Ya kalaupun misalkan kalah ya kalah. Lawang dipilih aja kalah gitu kan. Jadi ya kalau kemudian ini dianggap PDI Perjuangan kalah di Jawa Barat. Jawa Barat lepas dari PDI Perjuangan. Sejak kapan Jawa Barat dikuasai sama PDI Perjuangan? Jadi ya bisa dibilang dengan situasi yang seperti sekarang PDI Perjuangan melawan hampir semua partai di berbagai daerah gitu ya. Terus kemudian mengusung calon yang secara elektabilitas juga mengejutkan. Gak ada, apa namanya, gak ada angin, gak ada hujan. Awalnya kan sebenarnya Jawa Barat itu menunggu kemunculan Anies Baswedan waktu itu. Tapi kemudian kan batal untuk maju sebagai cagup di sana gitu ya. Nah seandainya Anies maju di sana, ya jangan tidur nyenyak itu. Gak bisa tidur nyenyak itu udah di muli adik gitu kan. Bisa terjadi lompatan, bisa terjadi persaingan yang cukup sengit di sana. Karena ada faktor dari Anies Baswedan. Dan itu ya seperti yang pernah terjadi di Jawa Timur. Itu kan menunjukkan bahwa dengan ketokohan Ibu Risma, perolehan suaranya bisa dua kali lipat dari perolehan suara partai. Karena ada faktor tokohnya. Nah sehingga PDI Perjuangan sebagai sebuah partai itu menunjukkan satu mesin yang sangat luar biasa solid. Yang kalau mengusung calon yang punya elektabilitas, kemungkinan menangnya itu jadi jauh-jauh lebih tinggi. Karena mengusung calon yang gak punya elektabilitas, yang bahkan kalah dipilek sekalipun, mereka tetap bisa dapat suara gitu. Bahkan seandainya saya maju di Pilgub Jawa Barat, meskipun gak bisa bahasa Sunda, jangan-jangan juga bisa dapat dua juta suara gitu. Karena solidnya, betapa kuatnya mesin partai dari PDI Perjuangan di sana. Sehingga kalau dari perolehan suara atau data-data yang seperti ini kemudian ditertawakan, dan PDI Perjuangan dianggap gagal atau kalah nyungsep dan sebagainya. Ya aneh gitu. Ya karena memang PDI Perjuangan di Jawa Barat gak pernah menang gitu. Dari dulu juga udah kalah, tapi ya namanya orang bodoh gitu ya. Kadang mereka merasa menang padahal sebenarnya mereka yang gak tau apa yang mereka sedang rayakan gitu. Ya seperti di Facebook, di Instagram, di Facebook lah terutama gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sosok bicara politik tapi pengetahuannya nol gitu kan, atau bahkan minus gitu ya. Wah itu bahagia sekali yang memang anti-anti PDI Perjuangan gitu. Jadi ya saya membayangkan orang-orang yang bodoh itu ternyata bukan hanya ketika marah saja mereka lucu, tapi ketika mereka serius dan sedang senang atau merayakan kemenangan, itu ternyata terlihat lucu sekali. Karena bahkan mereka gak tau cara mainnya seperti apa. Di Facebook bahaya tuh model-model gak gitu. Ya bagus aja sebagai suatu pelajaran politik, sebagai satu gerakan, sebagai satu sikap-sikap warga negara, ya bagus kalau mereka kemudian mau bersuara. Setidaknya mereka menunjukkan ketertarikan kepada politik, meskipun komentar atau pendapatnya menjadi salah-salah. Tapi ya itu nanti akan pasti diperbaiki, akan berubah seiring dengan waktu, seiring dengan bertambahnya ilmu politik yang mereka dapatkan. Dan sebenarnya saya punya satu prinsip soal menghadapi orang bodoh itu kan jawaban terbaiknya adalah tidak menjawab atau tidak menanggapi. Tarkul jawabi, alal jahili jawabun. Tapi untuk satu kasus ini, untuk pilkada 2024 ini, atas nama dakwah politik yang saya anut selama ini, saya merasa perlu untuk menjawab dan meluruskan soal apa namanya, kelompok anti-PDI perjuangan ini. Karena ya kalau kebodohan atau kesalahan ini terus kemudian mereka rayakan, itu kan akan membuat negara kita menjadi ya semakin lucu saja. Kok bisa gitu? Kok bisa? Orang yang salah, orang yang kalah jadi merasa menang dan berjaya. Ya ini harus diperbaiki. Atas nama dakwah politik, saya harus menjelaskan atau kemudian meluruskan dengan satu video yang singkat di sini. Dengan harapan kalau kita bisa sama-sama satu data, satu ilmu, ya ke depan semoga kita bisa tertawa bersama atau sedih bersama. Karena kalau yang terjadi sekarang ini, ada orang yang tertawa padahal sebenarnya tidak layak untuk mereka tertawakan. Dan kemudian Jakarta yang seharusnya bisa mereka lihat sebagai satu kekalahan telak luar biasa, kita kemudian dianggap biasa saja padahal itu kan adalah satu kejadian yang sangat-sangat fenomenal. Di mana satu partai mengusung calonnya sendiri, mengusung kadernya sendiri, tapi kemudian bisa mengalahkan semua partai yang mengusung Riwan Kamil dan Duswono. Dan itu akan saya bahas di video selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura